Sementara seorang perempuan parubaya ditemukan tewas di kamar mandi hotel dengan kondisi tertelungkup di dalam bak mandi tanpa busana. Polisi mendalami kematian perempuan parubaya ini karena sebelumnya korban check-in bersama seorang pria. Seorang perempuan yang diketahui berinisial SF berusia 54 tahun ditemukan meninggal tertelungkup di bak mandi kamar hotel Hasma Jaya II Jalan Pasar Kembang, Surabaya, Rabu Siang. Jasad wanita ini ditemukan kerewan hotel yang akan memberi tahu waktu menginap telah habis dalam kondisi tanpa busana. Tamu yang menginap di kamar nomor 42 ini check-in pada selasa dini hari bersama seorang laki-laki. Waktu ditemukan awal kali itu tadi dikasih tahu sama pengguni lain atau seperti apa mas? Enggak, pas saya sendiri saya buka ini tadi. Kan udah, apa waktunya untuk check-out kan? Pertama jam 12 ini kan untuk check-out kan. Oh, durasinya habis itu? Iya, durasinya. Pas saya buka, pokoknya tambah busuk gitu kan. Di daerah teman mandi, saya buka itu ada mayat gitu. Kepolisian sektor sawahan bersama tim Inavis Porestabes, Surabaya, langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi serta hasil visum. Ya, kita masih ini tinggi, tinggi yang dari testing. Kita sama-sama untuk cek, TKP mungkin sudah di daerah ini. TKP umur berapa? Tidak, umur 54. Usai dilakukan olah TKP, jenazah tamu hotel ini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, untuk divisum. Sementara kamar hotel tempat kejadian disegel dan diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, AY News melaporkan.